Halo semua, kali ini saya akan mengajak kalian untuk menganalisa mengenai teknik marketing yang telah dilakukan oleh channel GadgetIn. Ya, kalian semua juga pasti tahu siapa David dari GadgetIn. Tapi sebelumnya saya ucapkan, selamat datang di channel Activity & Lifestyle bersama saya, Irwan Risuwandi. Oke semua, kita mulai untuk menganalisa dari teknik marketing yang telah dilakukan oleh channel GadgetIn. Di dalam dunia Youtube, untuk konten itu adalah produk, kemudian untuk viewer itu adalah konsumen. Ya, kemudian untuk konsumen yang telah, ataupun viewer yang telah melakukan like, intinya mereka merasa puas dengan produk kita atau dengan konten kita. Nah, kemudian terjadilah atau konsumen tersebut, ataupun viewer tersebut melakukan komen terhadap konten kita, berarti itu sudah merupakan menunjukkan bahwa viewer kita itu sudah mulai peduli dan rasa ketertarikan terhadap sebagian besar diri kita itu sudah mulai tumbuh. Nah, kemudian untuk yang ketiga, jika viewer itu melakukan subscribe terhadap channel kita, berarti viewer tersebut telah memutuskan untuk menjadi konsumen di channel kita. Dan yang terpenting, jika viewer menonton konten kita sampai dengan habis, ya, dari awal sampai dengan habis, berarti viewer tersebut sudah merasa bahwa konten kita itu sangat berguna dan membantu untuk dia. Nah, intinya saya sangat salut dengan anak muda ini. Nah, dia telah membangun channelnya dari 0 sampai dengan saat ini. Seperti halnya kalian tahu, Channel GadgetIn yang dimiliki oleh David, kalian tahu, untuk subscribernya itu berjuta-juta, dan viewernya itu tak terhingga. Karena saya memang menggeluti di bidang marketing, dan memang untuk pekerjaan saya sehari-hari itu adalah sebagai marketing, maka itu saya tertarik untuk membahas dan coba saya menganalisa dari channel GadgetIn ini. Saya coba mempelajari untuk channel ini, kenapa sih dia bisa sampai dengan suksesnya seperti ini, hingga subscriber dan viewernya itu luar biasa. Yang pertama, saya melihat David telah menentukan apa sih yang dibutuhkan oleh pasar terlebih dahulu. Dan tentunya diimbangi dengan rasa ketertarikan dia pada produk yang akan dia review tersebut. Nah, jadi otomatis untuk David pasti sangat menguasai mengenai produk knowledge dari produk yang akan dia review. Dan pastinya, jika memang dia sudah menguasai mengenai produk knowledge, dia akan sangat menguasai pada saat dia melakukan review terhadap produk tersebut. Hingga sudah dipastikan, untuk kontennya itu pasti sangat ciamik, bagus, dan memang memberikan informasi yang cukup luar biasa terhadap viewer-viewer yang memiliki kepentingan untuk mencari tahu atau ingin mengetahui mengenai plus-minus ataupun kelebihan dan kekurangan dari barang-barang yang telah dilakukan reviewnya oleh David tersebut. David berhasil mengambil pasar, di mana pasarnya itu adalah para viewer yang memang haus akan informasi mengenai teknologi ataupun gadget-gadget yang saat itu dia review satu persatu. Jadi, di sini David juga memang sangat berperan dalam pengambil keputusan kita. Jadi, dia telah mewakili untuk seberapa jauhkah kita rasa ingin memiliki barang tersebut jika memang sudah diwakili oleh reviewnya David tersebut. Dan yang pasti, dengan adanya reviewnya yang telah David lakukan itu telah membuat ekspektasi kita terhadap barang tersebut itu dapat hasilnya atau dapat informasinya hingga terjadilah like pada konten David tersebut. Jadi, itulah yang dinamakan rasa ketertarikan konsumen, kemudian rasa kepuasan konsumen, hingga memang David itu pintar sekali dalam mengelola konsumen-konsumennya dia. Jadi, ini konsumennya itu adalah viewernya. Gimana caranya dia dapat dipercaya oleh para viewer-viewernya ataupun para subscriber-nya. Kemudian, dikarenakan banyaknya viewer yang merasa puas oleh review yang telah David lakukan, maka disitu terbentuklah kepuasan pelanggan. Jadi, disini untuk kepuasan pelanggan itu, semua marketing ataupun semua orang itu sebenarnya susah untuk mendapatkannya. Tapi, untuk David sendiri, itu luar biasa sekali saat ini, untuk kepuasan pelanggannya pun sudah sangat besar. Bahkan, untuk saya sendiri, saya salut dengan dia yang sudah saya bilang tadi. Kemudian, yang terpenting adalah kenapa saya membuat konten seperti ini, ini karena saya mendapatkan ide yang dikarenakan memang anak saya, ya, Haikal, itu sangat mengidolakan sekali sama kamu bro David, jika kamu menonton. Dan, yang terpenting, pada saat David melakukan review, dia selalu memberikan informasi apa adanya atau sesuai dengan apa yang dia lihat. Ya, jadi dalam produk itu, untuk plus minus segala, ataupun ada kekurangan apa, dia selalu sebutkan. Tidak terkecuali untuk barang-barang yang memang dia review, meskipun barang tersebut, sumbernya itu dari pihak sponsor, ya. Jadi, David itu tetap melakukan reviewnya apa adanya, sesuai fakta dan sesuai dengan yang dia lihat pada saat itu. Nah, maka dari review yang telah dilakukan secara jujur, tanpa ditutup-tutupi apa adanya, ya, itu sudah dipastikan untuk kepercayaan pelanggan atau kepercayaan viewer terhadap David itu semakin besar. Dalam dunia marketing, untuk kepercayaan pelanggan, itu adalah hal yang tidak terbantahkan dan memang wajib bagi kita untuk terus menjaga kepuasan pelanggan serta kepercayaan pelanggan terhadap produk-produk kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan dengan telah terbentuknya kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap kita, maka pelanggan tersebut tidak akan segan-segan untuk mempromosikan kita, baik itu keresanak saudara, teman, ataupun, ya, kerabat-kerabatnya dia, ya. Jadi intinya untuk satu sisi promosi jika kepuasan pelanggan dan memang kepercayaan pelanggan telah terbentuk, otomatis untuk saling merekomendasikan itu sangat-sangat pasti kita dapatkan. Oke, dan itulah untuk hasil review singkat saya mengenai ulasan ataupun, ya, bisa disebut, saya coba menganalisa dari channel GadgetIn, ya, atau David tentunya, karena memang dia sebetulnya otaknya. Dan semoga kita bisa memulai untuk mengimplementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari, ya, baik itu untuk kalian yang memiliki usaha ataupun kalian para pekerja ataupun karyawan seperti saya dan bahkan untuk para pembuat konten kreator tentunya, ya. Oke, dan demikianlah review singkat mengenai teknik marketing yang telah ditanamkan oleh channel GadgetIn, ya, oleh David sendiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa kita aplikasikan ataupun kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukan like, share, komen, dan subscribe tentunya jika kalian menyukai video ini. dan terima kasih telah menonton di channel Activity & Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi. selamat menikmati. selamat menikmati.